Nah, pendeta Paul Jang yang suka menghina Islam itu dan mereka enggak berani ke Indonesia, dia mengatakan, mengapa ucapan Yesus, sabda Yesus ketika usia satu hari sampai 30 tahun tidak ditulis? Terus katanya, karena menurut hukum Yahudi, seorang Robi baru boleh mengajar setelah berusia 30 tahun. Kan begitu, setelah berusia 30 tahun. Nah, sehingga apa yang tertulis di dalam Injil itu hanyalah ucapan Yesus sejak usia 30 tahun sampai dia tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim Ya, jadi kalau dikatakan Yesus adalah firman yang hidup, Yesus itu adalah firman-firman itu adalah ala bohong ayat ini. Ayo, pendeta seluruh dunia, bisa enggak membuktikan bahwa Yesus adalah firman? Enggak bisa. Jadi ayat ini ayat bohong. Tidaknya satu dua, banyak pendeta yang saya tanya itu. Di antaranya, ya nanti tanggal lima itu di gereja jalan, apa itu, Kalirung. Gerejanya Budi Asali itu. Ya, itu nanti ada dialog Islam Kristen. Nah, waktu itu Budi Asali juga, saya tanya, itu di Youtube itu kan judulnya Dua Pendeta K.O. dalam waktu 10 menit itu kan. Ya, ini saya tanya ini, karena mereka mengatakan Yesus adalah firman. Itu bohong semua. Ketika saya tanya, kalau Anda mengatakan Yesus adalah firman, dan firman adalah Tuhan, tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Tidak akan ada. Nah, Pendeta Paul Jang, yang suka menggina Islam itu, dan mereka enggak berani ke Indonesia, Dia mengatakan, ya, mengapa ucapan Yesus, sabda Yesus ketika usia 1 hari sampai 30 tahun tidak ditulis? Katanya, karena menurut hukum Yahudi, Ya, seorang Robi baru boleh mengajar setelah berusia 30 tahun. Kan begitu? Setelah berusia 30 tahun. Nah, sehingga apa yang tertulis di dalam Injil itu, hanyalah ucapan Yesus sejak usia 30 tahun sampai dia tidak ada. Benarkah argumen mereka seperti itu? Itu argumen yang salah. Sebab apa? Kalau memang, ya, ucapan Yesus sebelum usia 30 tahun tidak boleh ditulis, lalu mengapa di dalam Injil Karangan Lukas, ayat 42 sampai ayat 52. Ucapan Yesus ketika berusia 12 tahun dicatatat. Ya, dicatatat. Coba cek itu, baca. Lukas 2, ayat 42 sampai 52. Yesus ke Yerusalem itu. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari kaya pasca. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun berbelah dari kaya Yerusalem. Seperti yang nasib pada hari raya itu. Sehabis hari-hari raya itu ketika mereka berjalan kemati dari Yesus di Yerusalem, dapat dikaitkan orang tuanya. Karena mereka menyatakan bahwa Ia ada di antara orang-orang yang seperjalanan mereka. berjalanan mereka selagi berjalanan menuju jauhnya. Lalu mereka mencari dia di antara kaum, keluarga, dan ke dalam mereka. Karena mereka tidak mencari dia kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tinggi ke hari, mereka menemukan dia di kundalatai Allah. Ia setelah berjalanan dengan tengah hari ulama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar Ia sangat dilatih. Hanya kecerdasannya dan segala jawabannya yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya mencari dia di antara kaum mereka. Lalu kata Ibu-Nya kepadanya, Nak, kenapa Engkau berberi dia kepada kami? Bapak-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berjalan di dalam rumah tempatmu? Tidak, cukup. Itu kata-kata siapa? Mengapa Engkau mencari aku? Yesus. Yesus. Usia berapa waktu itu? Usia 12 tahun. Mana catatan ucapan Yesus usia 1 hari sampai usia 12 tahun? Usia 12 tahun sampai usia 30 tahun? Kan usia 12 tahun enggak ada itu. Katanya enggak dicadat, enggak diholeh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!